Halo teman-teman, di teman saya ada aquarium baru nih ya ukuran 100 cm x 30 cm memanjang background hitam ya cocok buat ikan predator kalian nah, video kali ini saya mau berbagi tips cara memasang background aquarium yang benar nah, gimana caranya? langsung aja ikuti video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di KSPT Channel ya hari ini ini saya mau memasang background ya ini masih dalam konten saya yang terbaru lagi mengenai aquarium ya ini saya udah beli aquarium dan belinya dimana gimana proses pembuatannya bisa kalian tonton disini ya nah, nanti di video saya sebelumnya udah ada ya proses pembuatannya dan ini step 2 nya saya mau setup aquarium ya dari 0 sampai nanti udah jadi dengan background hitam itu background hitam ini saya mau ngasih tip cara memasang background aquarium ini background yang hitam ya biar bagus nah udah ya ini buat teman-teman pemula yang belum pernah punya aquarium dan mau memasang background nah ini bisa tonton video kali ini ya nah ini video sangat penting biar kalian gak salah dan hasilnya itu nanti rapi dan tidak bergelombung oke langsung aja ke Dr. Rianya yuk nah itu teman ya yang kalian siapkan ada kartu ya kartu perdana nih kartu band ya ini udah aktif nah ini gunanya buat nanti melepas gelembung udaranya ya teman-teman ya melepas gelembung udara dan air sabun air sabun gunanya buat apa nah gunanya buat biar ini ini kan bukan background yang di aquarium yang tanpa ada limnya nah ini saya pakai skot red ya jadi ini ada limnya nah ini ada limnya ini kan lengket ya ini lengket nih ini kalau tanpa air sabun nah kalau udah nempel gini nah ini gak bisa digeset-geset nah ini gunanya buat biar limnya ini sementara gak menempel nanti kalau air sabunnya udah kering limnya akan baru menempel selamanya dan maksimal oke langsung aja aduk lainnya ya pertama-tama ini saya udah potong ukurannya ini ukuran 1 meter ya 1 meter kali 30-30 ini dibersihkan dulu teman ya dibersihkan bener-bener bersih nah setelah bersih kalian bisa langsung kasih air sabun air sabun dibas ini saya pakai sunlight ya air sabun cuci piring nah ini diratakan ini banyak gak apa-apa ini banyak gak apa-apa gak apa-apa nah ini diratakan sekiranya udah merata nanti lanjut kalian lepas ini teman nah ini harus kalian lepas ya nah ini kalau gak nempel banget nih nah ini kita masukkan mixer nah ini tipe sabun gak apa-apa ini nanti dibilang lagi ya nah tuh biar gunanya ini biar bisa gini teman nah ini ini tanpa air sabun ini gak bisa gini kalau udah nempel nempel ini gunanya luat biar ininya tuh aman bisa disetting ya teman ya ini masih kurangi masih ada yang lengket oke kita tipe vaksin ya bener-bener harus presisi nah ini teman kalau udah presisi gini ya sekiranya kalian udah oke aman ini presisi nah ini hati-hatinya ini mudah gerak teman jadi harus pelan-pelan ini mudah gerak jadi harus gini-gini di vaksin C nah vaksin dulu ya kalau udah kalian bisa pegangin gosok nah ini ini buang air sabun yang ada di dalam tadi nah ini buang ya buang air sabun dan membuang gelembung ini kalau ini pelan-pelan ya jangan sampai geser ya apakah nempel nempel temen ya ini nanti kalau air sabunnya udah kering akan menempel makjimal nah ini bisa nanti kalian didiamkan ya kita sampai kering ya 1 jam lah 1 jam 2 jam kalau belum kering ya biar kering aja dulu nah ini ini sisi belakang ya temennya bener-bener sampai gelembungnya hilang air sabunnya di dalam hilang sudah langsung menempel ya tuh air sabunnya udah kering lumayan kering menempel dan ini ya nah kita balik ini kan ada kayak gelembung nih bentar nah ini bisa kalian gosok ya nah ini nah ini nah ini gelembung-gelembung nanti hilang temennya bener-bener kalian gosok sampai gelembungnya hilang nah ini agak mantul ya cahayanya ya nah begitu temennya tuh keren ya yang katinya putih sekarang udah jadi temen backgroundnya nah udah ya cara pasang background dan nanti saya mau pasang juga background depannya nih oke lanjut ya lanjut ikuti prosesnya nah nah temen penampakan sudah jadi ya nih sisi depan atas sudah hitam belakang juga sudah hitam samping hitam nah jadi begini hasil akhirnya nah nanti tinggal kita set up taruh atas sana next ya set up konten selanjutnya hari ini sudah selesai dulu untuk cara memasang background aquarium terima kasih sudah mengikuti video kali ini jangan lupa subscribe dan komen di bawah jika ada pertanyaan dan tunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati